Di Akademi Asia 6, segera di Indonesia. Baik para dangduters, bila dibuat head-to-head antara Adriano Lemos dari Timor-Leste dan Aikul dari Turkiye, maka menurut Mimin, sampai di sini Adriano Lemos aman untuk maju ke babak berikutnya. Dan berikutnya, antara Juljuna dari Malaysia dan Bruy dari Filipina, bila dibuat head-to-head, maka menurut Mimin, dalam hal ini Juljuna masih aman untuk maju ke babak berikutnya. Kemudian ada Wang dari Thailand dan Salwana Saleh dari Brunei. Bila kedua peserta ini dibuat head-to-head, maka menurut Mimin, uang dari Thailand masih aman untuk maju ke babak berikutnya. Kemudian yang terakhir, yaitu antara Meli Lee dari Indonesia dan E. Sulaiman dari Singapura. Bila dibuat head-to-head, maka menurut Mimin, Meli Lee dari Indonesia masih aman untuk maju ke babak berikutnya. Jadi, untuk di grup 1 yang aman untuk maju ke babak berikutnya, yaitu Adriano Lemos dari Timor Leste, Juljuna dari Malaysia, Wang dari Thailand, dan Meli Lee dari Indonesia. Sisa keempat peserta yang saling bersaing untuk tidak tersenggol, yaitu High School dari Turkiye, Broi dari Philippines, Salwana Saleh dari Brunei Darussalam, dan E. Sulaiman dari Singapura. Demikian prediksi Mimin untuk Dangdut Akademi Asia Grup 1. Bagi kalian punya pendapat yang berbeda, silakan berikan komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton!